Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini ndo ingin membahas koin HNT ataupun Helium Network ya disini ada yang bertanya kepada Kriptondo ndo emang HNT apa ya bakal Rook Pool nah disini Kriptondo dapat info dari mana nah dia penjawab seperti ini guys mana ya nih ya kan lihat info dari mana HNT Rook lihat dari candle bulanan sih plus mau pindah ke blockchainnya so padahal ada blockchain sendiri kalau dilihat sih emang iya sih si Helium ini kayak dia udah berpartnership ataupun kayak kerjasama sama Solana ya cuman kalau untuk bilang pindah blockchain gak ngerti juga dah soalnya waktu itu Kriptondo kan pernah bahas Solana nah situ juga Solana juga kayak mentweet juga tentang si HNT juga ya kalau kalian bisa cek aja di video ini ya nah kalau kita lihat disini HNT masih belum ada yang ah ini nih nih ini ada nih ada Helium Core Team Proposed to Migrate to Solana nah ini migrasi ke Solana nah ini gak maksudnya apa nih Nindo gak ngerti juga dia migrasi ke Solana padahal katanya dia punya blockchainnya sendiri tapi kalau misalkan emang dia punya blockchainnya sendiri nah di hashtag ini di hashtag CMC dia tuh gak ada smart contract gak ada ekosistemnya nah yang namanya blockchain itu sebenarnya ibaratnya kayak Solana aja guys ada Solana ekosistem nah kalau misalkan emang si Helium ada apa ya kayak blockchainnya berarti dia harus ada Helium ekosistem nah kayak semacam VETA VETA juga itu dia apa ya kayak punya blockchainnya sendiri tapi dia masih numpang di blockchainnya Binance kalau gak salah nah tapi dia juga punya smart contract nah cuman dia di hashtag ini di hashtagnya CMC masih belum nongol yang namanya VCHAN ekosistem masih belum punya dia tapi kalau kita lihat di Google si VETA ini udah punya VCHAN nya apa ya punya ekosistem entah dari apa CMC nya udah belum dimasukin atau enggak kripto-nggum masih belum paham ya nah ini ekosistem dari VCHAN nah kalau misalkan kita lihat Helium ya Helium Helium juga ada sih sebenarnya ini helikopter nah cuman tapi kalau dilihat Helium dari ekosistemnya masih seperti ini nah masih kayak gak ada dia apa ya kayak si VCHAN nih nah ini kalau VCHAN kan ada ini ekosistemnya seperti ini nah kayak gini nah Binance Binance pun juga ada banyak juga Binance nah ini ekosistemnya Binance begini ya dan banyak banget ya nah kalau Helium nah seperti ini masih belum menongol masih belum menongol ya untuk Helium ini ekosistemnya jadi kalau misalkan dibilang dia ada blockchain sih belum tentu belum bukan belum tentu juga ya apa ya belum kayaknya blockchainnya belum terlalu wah kayaknya nah kalau kita lihat marketnya ini market yang menjual Helium ada Binance Binance us get.io kucoin ftx bybit indodax ada dan ada 40 market ya yang menjual dan twitternya ini ada 176.800 apa 176.800 hampir 177 nah cuman di biografi ini si Helium ada powered by the Helium blockchain nah ini kan pertanyaannya ini masih bingung guys kalau misalkan emang blockchain tuh harusnya dia punya ekosistemnya kayak Binance terus Ethereum Avax terus Solana Phantom ya kan Harmony terus Fed Fedchain ya kan nah kalau kita masuk di ini website-nya Helium nah masih seperti ini guys cuman ada mine, stake, use nah seperti ini seperti ini ya kayak gini nah kalau kita lihat di CMC-nya hashtag-nya itu dia USB udah masuk ke portfolio-nya USB sama multi coin ya dan dia enterprise solution sama kayak XRP dia juga computing IoT dan web3 ya dan mineable nah kalau kita lihat di Binance nah seperti ini guys 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 candle merah guys go kill 10 candle merah gak tuh dia masuk ke Binance itu dari tahun 2020 naik di tahun 2021 bulan 11 dan sekarang 10 candle merah nah kalau kita lihat trading view nah dia gak gak bisa mantul di area di garis hijau dia malahan pas di tanggal berapa nih tanggal 29 masuk ke tanggal 30 dia malah jatuh ya gak kuat naik ya harusnya ini bisa terjadi pantulan harusnya cuman kayaknya dia masih mengikuti arus bitcoin makanya ngedam itu pas di harga 6,27 ya sekarang harga paling rendah 4 apa ya 3, berapa gitu 39 berapa nah kalau kita lihat paling rendahnya itu nah 3,99 guys per hari ini ya per hari ini jadi kalau misalkan dibilang sih ini kayaknya HNT bisa sih ke 2 dollar guys jujur aja ini HNT bisa ke 2 dollar kalau untuk ke 0 dollar gue gak tau pasti tapi yang jelas ini pasti udah ke 2 dollar nih si HNT ini OTW 2 dollar jadi yang merasa sangkut ataupun apa ya udah beli ya jadi kalian harap bersabar aja yang penting jangan terlalu all in aja sih guys nah ini Helium bisa naik kalau misalkan si Web3 ini di booming soalnya dia ini Web3 ya Web3 kalau misalkan Web3 ini boom Helium pasti bakal bisa naik lagi nah ini IOT masih dikit ya masih belum terlalu wah juga IOT ini hampir semirip kayak Web3 juga guys tapi beda beda inilah beda jalur intinya kalau Web3 itu kayak semacam apa ya big data kayak Google ya kan kalau IOT itu kayak ya ibaratnya semua aktivitas itu ada di internet semua internet of things untuk kalau IOT itu jadi itu aja sih yang bisa disampaikan dari pembahasan Helium ataupun HMT thank you to semuanya bye bye love you and endo selamat menikmati ya